Hai gimana nih gue bagus jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terbaper Lesti dan Bilar di hari ini namun kabar ini cukup mencengangkan kita sekalian karena bukan kabar kemesraan dan kekutan Lesti dan Bilar tapi kabar yang kurang mengenakan yang datangnya dari orang iseng yang menyebut hubungan Lesti dan Bilar lagi-lagi settingan nyatanya masih aja ada orang yang menyebut hubungan Lesti sejauh ini settingan sehingga Rizky Bilar dibantu kompak dengan CDT Lesti membungkam orang tersebut ya dalam unggahan Rizky Bilar beberapa waktu lalu rupanya ada yang mengkomentari settingan terus sampai matot katanya guys tentu hal itu membuat Rizky Bilar pun geram dalam unggahannya sendiri di feed Instagramnya ada yang berani mengomentari hal tersebut kurang mengenakan udah mau setahun kita masih bisa settingan lu bilang gua kasih 50 juta lu bisa buktiin gua settingan mayan uangnya bisa beli otak Wow Wow Rizky Bilar rupanya marah guys wahaha bagus Bang digituin aja biar sadar matanya cek aja inginya nyari uang pake nama Leslar Hai tak selang beberapa saat juga settingan yang dimaksud itu pun ditepis oleh settingan Tuhan itu emang indah ketimbang settingan manusia udah ngap jangan ditangkepin kunyangkan memang nggak ada otaknya kata karena Fairless lah lainnya bisa kali Kak upload foto yang lain yang baru kayak berdua kalau yang ini mah udah banyak yang punya hati rupanya karena unggahan Rizky Bilar dengan Pak Otis tersebut dan CDDLSD beserta warga Pak Otis menuai berbagai respon dan akhirnya orang yang bilang settingan pun akhirnya minta maaf pada Rizky Bilar karena ulahnya ratifikasi permintaan maaf sama Bang Rizky Bilar maaf Bang kalau candaian itu dibawa serius ditunggu acara pernikahannya janji nggak ngulang lagi katanya ya karena sebelumnya dia mengungkapkan mayan uang buat beli otak supaya kepala lu nggak kosong nggak jauh ya bengkulu kata dia gas rupanya kemahal Rizky Bilar ini membuat dirinya ya bungkam karena Rizky Bilar mengungkapkan dalam 12 jam ke depan harus segera memberikan kalifikasi dan minta maaf kemudian dia pun ternyata banyak kesandung kasus termasuk dia itu juga kena copyright punyanya Basuki untungnya Basuki Sorojo berbaik hati dan mencabut klaim sehingga yang namanya channelnya masih bisa berjalan tentu hal itu menjadi pelajaran kepada kita semua bagaimanapun harus bisa bersikap alif dan bijaksana apalagi di tengah bulan ramadhan ini tentunya marilah kita selalu sucikan hati dan jaga diri dari omongan yang tak patut diungkapkan pada siapapun agar tak bertambah dosa tentunya apalagi menyebut perjalanan cinta Lesti dan Bilar yang makin hari makin serius saja makin hari makin nampak masalah saja dianggap settingan belaka tentu hal itu membuat kita semua yang sayang pada Lesti dan Bilar merasa geram benarkah demikian apakah memang dia benar-benar fan Lestrar yang hanya bercanda dengan Rizky Bilar seperti yang ia ungkapkan kemudian diklarifikasi dan permintaan maaf yang kemudian ia berjanji tak akan mengulangnya lagi tentu hal itu mencuri perhatian kita sekalian apalagi bahwa hal tersebut diungkapkan setelah mendapatkan ancaman dan kecaman dari Rizky Bilar tetapi bagaimanapun itu adalah contoh yang tak sepatutnya kita tiru guys agar yang namanya hubungan baik dan fitnah serta sesuatu yang seakan-akan sok tahu tak terjadi pada diri kita marilah selalu mendukung kapal ikut kita ini dengan dukungan doa-doa terbaik semoga apapun yang mereka rencanakan bisa berjalan lancar di tahun ini semoga pernikahan kawal sampai halat benar-benar diridai oleh Allah SWT sehingga Lestri dan Bilar bisa menjadi pasangan sehidup nanti sehidup semati, sehidup ya sampai akhirnya ajal memisahkan mereka berdua itulah kabar terbaru terupdate Lestri dan Bilar lalu bagaimana kira-kira menurut kalian terkait hal ini jangan lupa kalian kasih komentar agar keseluruhan di bulan kemarin ini tambah seru menjalang kita berbuka puasa itu saja terima kasih telah menonton bye-bye